Assalamualaikum, nama saya Permadi. Hari ini saya sedang berada di Tower of David atau Menara Nabi Daud di kota Purbakala Jerusalem Al-Quds, kota suci tiga agama. Kenapa urusan Israel-Palestina ini gak kelar-kelar, gak damai-damai? Saya di sini mau cross-check langsung di TKP dengan harapan yang nonton video ini bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi di sini. Yuk kita simak fakta-faktanya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, kata pendirik bangsa kita Bung Karno. Agar bisa memahami urusan Israel-Palestina ini, kita perlu tahu sejarahnya dulu. Karena tanpa tahu sejarah, akan sulit bagi kita untuk mengerti kenapa kedua belah pihak ngotok merasa berhak atas Palestina. Jadi, ikuti ulasan sejarahnya dulu ya. Kamu pikir Arab adalah negatif dari Palestina? Kekeliruan orang pada umumnya adalah mengira bangsa asli Palestina itu adalah Arab Muslim. Padahal faktanya bukan. Palestina berasal dari kata Filistin, dan berdasarkan keterangan yang saya dapat di Museum Filistin di sini, bangsa Palestina berasal dari Pulau Kereta di Kepulauan Yunani. Mereka berlayar dari Pulau Kereta Yunani dan menetap di tanah yang kita kenal sekarang dengan nama Palestina. Jadi, bangsa Palestina aslinya bukan Arab Muslim, tapi orang Yunani kuno. Waktu bangsa Filistin ke sini dari Yunani, daerah ini dulu belum bernama Palestina. Daerah ini dulu masih bernama Kanaan atau Tanah Kanaan. Apakah waktu itu sudah ada bangsa Arab dan Yahudi di sini? Jawabannya belum. Bani Israel atau bangsa Yahudi baru datang ke tanah Palestina setelah Nabi Musa meminta kepada Fir'aun Raja Mesir untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Setelah terbebas dari Fir'aun, Nabi Musa membawa Bani Israel atau bangsa Yahudi ke tanah yang dijanjikan, itulah tanah yang kita kenal sekarang dengan nama Palestina. Bahkan kitab suci kita umat Islam merekam kejadian ini di dalam suruh Al-Ma'idah ayat 21 yang berbunyi, Wahai kaumku Nabi Musa menyeru kepada Bani Israel Yahudi, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu dan jangan kau berbalik ke belakang, nanti kau akan menjadi orang yang merugi. Setelah terbebas dari Fir'aun, Bani Israel Yahudi hidup di tanah Palestina ini turun-temurun selama ribuan tahun, mendirikan kerajaan Israel yang raja-rajanya tidak asing bagi kita. Salah satunya, Raja David, atau yang kita umat Islam kenal dengan nama Nabi Daud. Siapa yang tidak tahu cerita Nabi Daud? Ia mengalahkan raksasa bangsa Filistin bernama Goliat hanya dengan sebuah batu. Lalu ada Raja Solomon, anak kandung dari Nabi Daud, atau yang kita umat Islam kenal dengan nama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah Raja Yahudi yang membangun kuil suci untuk tempat ibadah agama Yahudi yang dikenal dengan nama Kuil Solomon. Kuil Nabi Sulaiman bertahan 400 tahun sampai ia dihancurkan oleh pasukan Babylon yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Kuil tersebut baru dipugar lagi oleh Raja Yahudi bernama Herod, yang nantinya akan dihancurkan lagi oleh pasukan Romawi. Yang di belakang saya itu adalah Tembok Ratapan, tempat paling suci bagi agama Yahudi seperti Kaabah buat umat Islam. Tembok Ratapan ini dulunya adalah bagian dinding dari kuil suci agama Yahudi yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Kuil bertahan 600 tahun sampai ia dihancurkan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi, lalu karena benci pada bangsa Yahudi, Kaisar Romawi Hadrian merubah nama Israel menjadi Palestina, nama yang bertahan sampai hari ini. Jadi Kaisar Romawi Hadrian lah yang memberi nama Palestina pada daerah ini. Aslinya daerah ini bernama Tanah Kanaan, lalu Bani Israel Yahudi datang, namanya berubah menjadi Israel, kemudian oleh Kaisar Romawi Hadrian, nama Israel diganti menjadi Palestina. Jadi faktanya bangsa Yahudi memang sudah ada di tanah Palestina ribuan tahun sebelum Arab dan Islam masuk ke tanah Palestina. Inilah yang dijadikan landasan prinsip bangsa Yahudi sekarang, ngotot mempertahankan negara Israel ini. Lalu kapan Arab dan Islam masuk ke tanah Palestina? Arab dan Islam masuk ke Palestina saat Khalifah Umar menaklukkan Jerusalem Al-Quds pada tahun 638 Masehi. Tempat ini bernama Umar bin Khotob Square atau Alun-Alun Umar bin Khotob. Dinamakan untuk mengenang sang Khalifah Umar yang menaklukkan Jerusalem Al-Quds pada tahun 638 Masehi. Oh, sudah waktunya sholat. Yuk kita ke Aqso. Waktu Khalifah Umar ke sini, Masjid Aqso Qibli ini belum ada. Dome of the Rock atau Haram Al-Sharif tempat Nabi Muhammad Isroq Miraj juga waktu itu belum ada. Waktu Khalifah Umar ke sini, yang ada di sini adalah sisa-sisa reruntuhan kuil agama Yahudi yang dibangun oleh Nabi Sulaiman dan dihancurkan oleh Romawi. Di atas reruntuhan kuil Nabi Sulaiman inilah, Khalifah Umar membangun Masjid Sederhana Beratapkan Kayu yang nantinya dipugar oleh Raja Dinasti Umayyah Sultan Abdul Malik bin Marwan menjadi yang kita kenal sekarang dengan Masjid Aqso. Dome of the Rock Haram Al-Sharif baru dibangun oleh Sultan Abdul Malik bin Marwan Raja Dinasti Umayyah pada tahun 688 Masehi. Dan Masjid Aqso Qibli baru dibangun pada tahun 705 Masehi. Kedua bangunan tersebut baru ada 70 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan surat Al-Isro ayat 1 yang menceritakan perjalanan Nabi Muhammad Isroq Miraj ke Masjid Aqso? Simak wawancara saya dengan sejarawan arkeolog ahli situs-situs berbakala di sini. Guys, hari ini kita bersama Dr. John Seligman, sejarawan arkeolog ahli situs-situs berbakala bergelar Dr. S3. And the area of the Sakra, the rock, where Muhammad had risen to heaven to go and meet the prophets, as is described in Surah Al-Isra, what is meant by the word Aqsa? The word in English Aqsa is the furthest place. It doesn't say the word Jerusalem at that time, but that immediately is understood. When Umar enters Jerusalem, he would have mostly found an empty space. And for that reason, he builds a small mosque on what is today known as the area of the Al-Aqsa Mosque. The mosque, the first mosque was built by Umar, and that was replaced by a later mosque built by Abdul Malik. Menurut penjelasan para ulama, Masjid Aqsa pada ayat tersebut bermakna masjid terjauh, juga mempunyai makna tempat bersujud. Jadi yang dimaksud Masjid Aqsa pada ayat tersebut, bukan ini, juga bukan ini. Karena kedua bangunan ini belum ada pada waktu itu. Arab dan Islam berkuasa selama 500 tahun sampai kerajaan Kristen Perancis datang. Atas perintah paus di Fatikan, pasukan Perancis datang menaklukan Palestina yang kita kenal sekarang dengan istilah Perang Salib. Raja Kristen Perancis mendirikan kerajaan Jerusalem dan berkuasa di Palestina selama 100 tahun sampai akhirnya dikalahkan. Setelah 100 tahun, akhirnya Perancis menyerah pada pasukan Raja Salahuddin Ayubi yang berhasil merebut Palestina kembali ke tangan Islam. Setelah era Raja Salahuddin Ayubi, Palestina sempat beberapa kali pindah tangan. Pada tahun 1200-an, Palestina jatuh lagi ke tangan kerajaan Kristen Eropa yang dipimpin Raja Frederick II dari Jerman. Namun tak lama direbut kembali oleh Kesultanan Islam Mamluk yang pasukan berkudanya terkenal perkasa. Sampai tiba pada era kejayaan Islam, lahirnya super power pada waktu itu, yakni Kerajaan Ottoman Turki. Ottoman Turki menguasai Palestina selama 400 tahun. Namun Ottoman Turki tidak punya visi seperti kerajaan Kristen Eropa untuk membangun Palestina. Ambisi Sultan Ottoman justru memperluas kekuasaannya ke Eropa. Ottoman fokus menaklukkan kerajaan-kerajaan Eropa dan Palestina menjadi sebuah provinsi yang terlupakan. Setelah 400 tahun terlupakan, Palestina lagi-lagi akan menjadi ajang perubutan berdarah yang akan berlangsung sampai hari ini. Semua berawal saat Perang Dunia Pertama terjadi. Ottoman Turki kalah di Perang Dunia I dan dipaksa menyerahkan sebagian besar wilayahnya kepada negeri pemenang Inggris dan Perancis. Provinsi Suriah dan Libanon menjadi milik Perancis. Provinsi Palestina dan Jordan jadi milik Inggris. Inggris mengganti nama Palestina menjadi British Mandate Palestine. Lalu Perdana Menteri Inggris langsung mengambil inisiatif mendukung pendirian negara Israel di Palestina lewat deklarasi Balfour yang berbunyi. Pemerintahan yang mulia Ratu Inggris mendukung pendirian rumah nasional untuk bangsa Yahudi. Tidak pake lama, Inggris langsung memfasilitasi migrasi besar-besaran Yahudi dari Eropa. Bahkan memberikan proteksi keamanan bagi mereka di sana walhasil populasi Yahudi di tanah Palestina pun meningkat pesat. Lonjakan imigran Yahudi di Palestina menimbulkan gesekan dengan penduduk Arab yang berujung pada konflik berdarah. Tahun 1920, warga Arab menyerang pemukiman Yahudi di Jerusalem menewaskan lima orang yang dikenal dengan kerusuhan Nebi Musa. Persekursi Arab terhadap Yahudi terus terjadi selama sembilan tahun. Puncaknya tahun 1929 menewaskan 67 warga Yahudi di Hebron. Ini headline Koran Perancis yang memberitakan situasi pada waktu itu. Inilah cikal bakal konflik berdarah yang akan berlangsung 100 tahun sampai hari ini. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-bangsa PBB menerbitkan resolusi pendirian dua negara di Palestina. Negara Yahudi dan negara Arab. Warga Yahudi langsung menerima tawaran ini dan mendirikan negara Republik Israel. Tapi negara-negara Arab tetangga menolak mendirian dua negara ini dan langsung memerangi Israel. Hasilnya, tepi barat dikuasai oleh Jordania dan Gaza dikuasai oleh Mesir. Jadi yang menggagalkan berdirinya negara Palestina itu bukan Israel, tapi Jordania yang menjajah tepi barat dan Mesir yang menjajah Gaza. Bahkan selama bertahun-tahun, Jordania dan Mesir menolak mengakui kedaulatan Palestina di tepi barat dan Gaza dan menganggap dua daerah tersebut menjadi bagian dari negara mereka. Ini fakta. Jadi, Palestina negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu hoax ya guys. Karena waktu Indonesia merdeka belum ada negara Palestina. Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Ini foto Haji Agus Salim di Mesir menandatangani pengakuan kedaulatan Indonesia. Negara-negara Arab terus menolak mendirian negara Palestina inisiatif dari PBB. Dan pada tahun 1967 kembali menyerang Israel di perang enam hari yang dimenangkan oleh Israel. Kekalahan ini malah membuat tepi barat dan Gaza kini dikuasai penuh oleh Israel. Bahkan saat Yasser Arafat, pemimpin gerakan pembebasan Palestina PLO, sepakat perjanjian damai Oslo yang akan mendirikan negara Palestina berdampingan dengan Israel ditolak oleh partai oposisi Hamas yang membuat pendirian negara Palestina kembali gagal. Dulu PBB menawarkan pendirian negara Palestina ditolak, malah dibalas dengan perang. Lalu Amerika menawarkan pendirian negara Palestina kembali ditolak, malah dibalas dengan serangkaian teror yang dikenal dengan nama Intipada. Pada Juni 2001, bom di tempat hiburan di Tel Aviv menewaskan 21 anak remaja. Lalu Agustus 2001, bom di restoran di Jerusalem tewaskan 15 warga. Desember 2001, serangan bom tewaskan lagi 13 warga. Dan puncaknya pada Maret 2001, sebuah bom tewaskan 30 warga yang sedang rayakan hari raya. Rangkaian serangan ini memaksa Israel membangun pagar tembok tinggi sebagai satu-satunya cara untuk mencegah teror bom. Dan rakyat Palestina yang tadinya bebas ke Israel untuk bekerja sekarang tidak bisa lagi. Jadi, yang paling menderita dari taruh Intipada ini adalah rakyat Palestina sendiri. Sepertinya perdamaian memang sulit tercapai di sini karena setiap ada upaya menuju perdamaian selalu ada pihak-pihak yang berusaha untuk menggagalkannya. Tahun 2007, saat Presiden Palestina Mahmud Abbas sepakat dengan solusi dua negara, oposisi Hamas malah sengaja menembakkan roket-roket ke Israel sebagai tanda mereka menolak solusi damai tersebut. Yang banyak orang Indonesia tidak tahu oposisi Hamas di sini itu seperti OPM di Indonesia. Mereka tidak mau mengakui pemerintahan sah Palestina dan ingin mendirikan negara sendiri di Gaza. Serangan-serangan roket Hamas ke Israel menyebabkan Gaza di blokade dan rakyat Gaza menerita. Simak apa kata warga Gaza soal Hamas. yang bikin sulit damai di sini, di sini bukan Palestina radikal saja, tapi juga Yahudi radikal. Salah satu masalah besar yang ditimbulkan oleh Yahudi radikal adalah illegal settler atau pemukim ilegal di tepi barat West Bank yang merupakan wilayah Palestina. Illegal settler atau pemukim ilegal dari Israel sengaja melanggar perbatasan dan membuat pemukiman ilegal di tepi barat yang merupakan wilayah Palestina. PBB pun mengecam keras tindakan pelanggaran perbatasan ini dan menyebutnya sebagai tindakan ilegal yang merusak perdamaian. Pemerintah Israel berulang kali mengerahkan militer Israel IDF untuk menggusur para pemukim ilegal ini dari tanah Palestina. Namun, mereka tetap kembali dan kembali lagi melanggar perbatasan membuat perdamaian sulit tercapai. Fakta-fakta yang saya sajikan di video ini adalah hasil investigasi langsung di TKP. Banyak narasumber yang tidak mau tampil dalam video karena alasan keamanan. Saya berharap video ini bisa memberikan penjelasan, membantu menjelaskan bahwa apa yang terjadi di sini bukan seperti yang kita dengar selama ini. Yang katanya Yahudi menindas umat Islam Palestina lah. Gimana bisa menindas umat Islam? Sedangkan di militer Israel IDF aja ada 4.000 tentara Arab Muslim. Ini tentara Israel namanya Muhammad. di foto sehabis ngaji Al-Quran. Ini juga tentara Israel namanya Yahya Muhammad. Dia seorang Muslim dan bangga menjadi tentara Israel. Dan ini namanya Muhammad Kabiya yang berhasil saya wawancara. Simak petikan wawancaranya. Seorang Arab Muslim yang menjadi tentara militer Israel. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Muhammad Kabiya? Ya. Adakah kamu Muslim? Alhamdulillah. Adakah kamu Arab juga? Ya. Adakah ini sangat menarik. Saya ingin menjelaskan kepada penduduk Indonesia. Kenapa kamu sebagai Arab dan Muslim mengambil pemerintah Israel IDF? Adakah itu seperti kamu menjelaskan 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 terumur dan terumur tidak mempunyai saudara dan saya Israel. Ini bukan kejadian 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 dan kejadian kejadian yang menggunakan nama Islam untuk agenda Fakta-fakta seperti ini tidak pernah diberitakan di tanah air karena fakta tidak laku dijual. Yang laku dijual adalah berita sensasional meskipun sering bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Peduli Palestina adalah masalah kemanusiaan. Betul, saya setuju. Tapi jika Anda peduli tanpa tahu fakta hanya akan membuat Anda mudah dibodohi oleh penipu maling donasi seperti ACT yang sering memutar balikan fakta agar uang keluar dari dompet Anda. Kalau menurut Anda video ini bermanfaat please bantu klik like dan subscribe ya untuk membantu algoritma YouTube agar video ini bisa ditonton oleh lebih banyak orang. Lebih bagus lagi share link video ini di grup WhatsApp Anda. Dengan saya Permadi dari kota Purbakala Jerusalem Al-Quds Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. By the way kalau ada yang tanya apa kapasitas saya membahas sejarah saya adalah seorang pemerhati sejarah yang sering diundang TV Nasional. Seragam legioner troop legioner itu trooper atau prajuritnya dari kerajaan Romawi Romawi Oke Semua sejarah kita cinta bermadi Artinya selain sudah ditulis dalam berbagai literatur yang ditulis sama sejarawan Amerika Jadi setidak-tidak teman-teman ini mengatakan Jadi kita ini komunitas reka ulang sejarah Dindi Tidak Tidak